Selamat malam bro dan sis Balik lagi di channel Pedics Motor Disini saya akan membagikan tips dan cara pemasangan Kaliper 4 piston Brembo di Suzuki GSX Oke, kita belajar bersama Dan intro Terima kasih telah menonton Yang pertama yang teman-teman harus bikin Dan paling utama itu adalah Dudukan untuk kaliper Brembo nya Ini bisa teman-teman lihat Kita bisa bikin dengan cara di mal dulu Dari karton atau dari dos-dos bekas Harus kita bikin mal nya Karena waktu pembelian tidak dikasih dudukan untuk kaliper Brembo nya Ini kaliper yang bautnya Menghadap ke depan ya Ini bisa dilihat Ini harus kita bikin mal nya Dan teman-teman perlu tahu jarak antara kampasnya ini Dengan piringan cakram Ini bisa dilihat Harus ada celah supaya dalam pemasangan Piringan piringan cakram Tidak mentok Di kalipir nya Tips yang kedua Dari penempatan kalipir nya Ini karena kaliper 4 piston Jadi harus seimbang Antara piston yang kiri Dengan yang kanan Agar dalam perakitan nanti Tidak Oblak Ini ya Kalipir nya Supaya seimbang Buka tutupnya Piston yang kiri Dengan yang kanan Yang paling susah dari Pemasangan kalipir Brembo ini Dari dudukan Kalipir nya Dengan Velek Velek dari GXX Ya Teman-teman bisa lihat Ini Velek GXX Harus Ada jarak Antara Velek nya Dengan kalipir nya Bisa dilihat Kalau kita tidak ukur Dudukan kalipir nya Ini akan mentok Di velek Jadi tips nya Teman-teman ukur Dari sini Dari dudukan Kalipir nya Ini bisa teman-teman Lihat Saya pasang Bos Di duduk Di dudukannya Ini Supaya Tidak mentok Di velek Ini bisa teman-teman Bisa lihat Agar dalam pemakaian Nanti Bisa nyaman Tidak ada bunyi Kutak-kutak Oke Tips yang Terakhir Dari Pemasangan Dudukan Kalipernya Kalau teman-teman Tidak mau Repot Cabut Velek nya Teman-teman bisa Buka Piringan Cakram nya Agar Dalam Pengancingan Dudukan Kalipir nya Tidak Rumit Ini bisa teman-teman Lihat Kalau Bautnya Terlalu Panjang Nanti Bisa mentok Di piringan Cakram nya Maka dari itu Teman-teman Harus ukur Ukur Baut Dudukan Kalipernya Dengan Piringan Cakram Disini Dudukannya Saya belum Cet karena Masih sibuk Oke Sama juga Dengan yang di bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikian Tips dari Saya Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Dan Bye Bye Terima kasih telah menonton